Contoh korupsi atas nama keyaisanya Pak Harto menurut saya adalah contoh yang punya nilai strategis yang sangat tinggi. Terima kasih. Kalau nggak salah sudah MA juga sudah, ini engkrah. Yayasanya yang sekian triliun, empat triliun, tiga triliun, ya kan? Dimana ininya berhentinya? Kejaksaan Agung juga sudah mengatakan iya akan mengeksekusinya. Ini sampai sekarang juga saya masih misteris ya. Ini harus ditanyakan kepada Kejaksaan Agung untuk kasus ini khusus ya. Karena ada banyak kasus korupsi, tapi memang kita butuh contoh. Dan contoh korupsi atas nama keyaisanya Pak Harto menurut saya adalah contoh yang punya nilai strategis yang sangat tinggi. Ya, ada banyak sih harus ditanyakan pada pemerintah. Pada Kejaksaan Agung terutama, pada Kejaksaan Agung ya. Haru ditanyakan. Jadi apalagi masalahnya gitu? Tapi Kejaksaan Agung jarang bisa muncul di diskusi. Mas Budiman terus yang muncul. Jadi Mas Budiman terus yang ditanya. Ya, ya, ya. Jadi pemerintah. Ya, ya, baik. Saya akan menjawab itu. Saya kira memang di sini pemerintah harus tegas. Ini sebenarnya sudah hukum ya. Ketika Jaksa Agung sudah mengatakan. Saya ingat betul beberapa. Setahun yang lalu, Jaksa Agung mengatakan, ya kita akan laksanakan. Dan belum dilaksanakan. Dan belum dilaksanakan. Bahkan pada waktu Jaksa Agung terlalu selesai yang vokal untuk mengatakan. Ini harus dilaksanakan, ngotot. Mungkin nanti saya akan coba tahirkan kelihatan teman-teman komisi 3. Oke. Komisi 3 saya kira. Saya kira perlu itu. Oke. Saya kira Anda perlu juga wawancara Jaksa Agung. Apa masalahnya? Oke. Apa masalahnya? Kita akan coba ya. Karena hukum sudah selesai mengatakan. Gak ada hambatan apapun. Hukum politik juga apa yang mau dipertahankan? Kalau memang ada pertimbangan politik, gak ada. Gak ada. Hukum juga kuat. Tapi gak ada pihak-pihak supporternya Suharto mungkin yang... Ya bisa. Saya, saya, kita harus wajar kalau kita mewaspada atau mencurigai itu. Bersama-sama sangka itu. Wajar-wajar itu saja. Maksud saya juga kan. Kenapa masalahnya? Tidak bisa dieksekusi. Jadi korupsi itu sendiri itu. Yang lainnya, itu saja dulu deh. Saya sih tidak mau berharap bahwa dalam waktu beberapa tahun ini akan selesai semua. Tapi yang menjadi monumen kejahatan HAM, kejahatan kemanusiaan, modusiasi kelahiran pengadilan, atau dengan kebenaran dan rekomunikasi. Ada kebenaran juga loh ya. Jadi harus diungkap ya? Harus diungkap. Ada kasus ini. Siapa yang bersalah, siapa pelakunya. Siapa yang melakukan. Dan kemudian setelah itu apa yang harus diselesaikan. Nah ini yang aku pikir juga memang buruk sekali eksekusinya ini untuk mengungkapkan kebenaran ini loh. Kan menerima waktu itu reformasi bilang ada truth effect gitu. Truthnya ini tidak keluar gitu. Nah sebenarnya yang menarik adalah pada masa pemotongan SBY, ada upaya untuk ketika itu diangkat, itu kemudian ada perlawanan dari pihak sipil yang dulu dia terlibat dalam masaker itu ya. Tapi yang menarik, sekarang ini Kiai-Kiai ditutup di PBNU, matang malam mendorong. Jadi dari level society, level masyarakat, juga udah ada upaya terbuka. Pihak negara juga sudah memfasilitasi. Masyarakat sudah memfasilitasi. Kita bukan berbicara soal pengadilan, kita berbicara soal truth and reconciliation. Meskipun komisinya udah gak ada ya, udah dibatang oleh MK ya. Tapi artinya secara kultural. Dan di masyarakat juga sudah terjadi. Dialog-dialog itu, rekonstitasi di masyarakat itu sudah terjadi. Yang kemarin di upaya kelahan negara kan simposium mengangkatnya ke level negara. Itu sudah terjadi juga. Tapi kemudian ada perlawanan seperti itu. Padahal kalau ini lolos, sebenarnya banyak hal lain yang bisa diselesaikan. Entah lewat proses kebenaran dan rekonstitasi, yang sayangnya komisinya yang gak ada, nanti kita pikirkan lagi, harus dibikirkan apa yang dianggap tidak melanggar undang-undang dasar. Kedua ya baru dengan cara-cara pengadilan. Tapi kebenaran soal PKI belum. Sejarah itu? Iya, maksudnya belum. Aku pikir belum difasilitasi ya. Misalnya di tengah masyarakat tentu saja kita bisa lihat, bahkan dari segi regulasi TAP-NPRS yang melarang. Kita mulai dari kemanusiaan dulu. Karena kalau kita bicara soal ideologi politik, nanti persoalannya akan jadi satu event, nanti bebannya banyak banget. Kita mulai, algoritmanya adalah kemanusiaan di mana setiap orang bisa berbicara, melepaskan jubah-jubahnya. Karena hati konscience itu kira-kira sama, nurani itu sama. Nah, kita mau kita sentuh nurani-nya dulu. Karena terlalu banyak hal yang kemudian menjadi persoalan kita adalah bagaimana tentang nasib-nasib forban ini. Sedangkan saja mengetahui di mana keberadaan keluarganya. Seperti itu. Monumen. Yang saya tahu, misalnya kemarin dari pihak negara, plannya ya. Kalau simposium itu berhasil, itu nanti akan ada monumen, peringatan. Tidak untuk menyalahkan siapapun. Di berbagai macam, apa namanya, lubang tempat di kuburnya korban-korban itu. Rencananya seperti itu. Dari pihak negara, monumen kemudian mengingatkan bahwa ada sekian orang tewas di sini. Namanya mungkin nggak jelas siapa saja. Atau diduga siapa saja. Rencananya seperti itu. Mungkin tidak semua karena memang tempatnya banyak. Tapi, 2345 monumen, saya kira ini penting. Dan itu yang berhasil dilakukan oleh orang Jerman. Dan itu rencananya dalam pipeline mereka adalah, pipeline negara adalah, simposium ini berhasil, kemudian ada monumen-monumen, dibuat, tidak untuk membenci siapapun, tapi ini ada harga yang sedemikian makhal. Bahkan Belanda yang menjajah kita, bangsa asing, tidak bahkan hal yang semasif itu. Bahkan Jepang. Tapi memang, setelah pelan dunia kedua, luka konflik antar negara, itu lebih cepat sembuh. Ketimbang luka konflik di dalam negara. Di dalam negara. Kecuali kalau peraduan yang kedua, peraduan yang kedua, ya Jerman melakukan hal yang sangat brutal, misalnya Jepang melakukan hal yang sangat brutal. Tapi setelah pelan dunia kedua, konflik antar negara tidak pernah menyisakan luka yang terlalu lama, antar negara. Tapi konflik di dalam negara, itu terlalu kental dunia saat politiknya. Karena kita konflik masih satu rumah. Satu rumah. Satu rumah tangga gitu. Nah, di situ yang menarik adalah gegasan-gegasan seperti ini. Beberapa perawiran angkatan darat berpikirnya seperti itu diselesaikan. Secara rekonsiliasi dan kultural, dan secara kemanusiaan saja. Itu adalah suatu PR yang sangat saya prihatinkan adalah kenapa bangsa ini untuk PR yang paling mudah. Ibaratnya ujian, dari seluruh ujiannya, ini adalah ada 10 ujian katakan, ada 10 soal, ini soal yang paling mudah. Seperti pertanyaan, apa sih Ibu Kota Negara Indonesia? Atau satu tambah satu sama dengan dua. Kamu tidak harus jadi jenis untuk bisa menjawab Ibu Kota Indonesia dari Jakarta. Pertanyaan, apakah kita cuma cukup punya rasa kemanusiaan untuk kematian-kematian yang tidak perlu? Kematian-kematian, korban-korban yang berlebihan? Apakah kita punya empati? Bahkan untuk menjawab pertanyaan itu, ada beban yang sangat berat. Seberdosa atau sejahatkah itu bangsa ini? Atau sebagai elit bangsa ini? Nah, ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Presiden Jokowi. Dan itu memang bukan butuh kecerdasan ya? Enggak, enggak butuh kognisi itu. Itu hanya butuh jadi manusia saja. Itu yang bisa diselesaikan di Jerman. Tapi bahkan, Jepang pun enggak bisa nyaksikan itu sampai hari ini. Jepang ya, Perdana Menteri-Perdana Menteri kan suka berkunjung pada taman makam pahala mereka yang isi penjahat perang. Even Jepang. Tidak setiap bangsa sanggup. Rusia sanggup. Walaupun tidak sedrastis Jerman. Australia baru-baru saja meminta maaf pada orang aborigin berapa tahun yang lalu. Iya kan? Australia. Dan itu saja berat masih untuk melakukan. Oh, pada perlawanan dari saat. Kenapa? Iya, sampai pada titik itu pasti berat sekali. Australia gitu. Yang kita sebut sebagai salah satu negara yang mungkin demokratis dan orangnya juga liberal. Australia saja butuh waktu. Nah, apakah kita butuh semacam-semacam nilai? Ya. Gustur pernah memulainya? Lihat apa yang terjadi pada beliau. Gustur ya? Nah, jadi memang ada satu persoalan yang soalan sangat mudah tapi kita begitu rumit untuk menjawabnya. Bukan karena tidak cerdas. Simply kita belum bisa menjadi manusia saja. Dan ini ya PR saya juga. Mungkin butuh kalau satu generasi butuh 50 tahun lagi untuk smooth. Karena saya melihat begini. Dari bagi macam anak muda segenerasimu atau generasi di atas segenerasi saya sebenarnya luka itu sudah tidak banyak. Luka akibat karena jadi korban atau luka atas rasa malu kelompokmu melakukan kejahatan. Karena menanggung beban malu itu sudah ada luka. Benar tidak? Jadi tetap dua-duanya salah satu-sahat tersakiti. Maaf ya. Maaf korban perkuasaan dengan anaknya pelaku pemerkosa sama-sama beban enggak? Keluarganya korban pemerkosaan kemudian keluarganya korban pemerkosa sama-sama beban enggak? Saya membayangkan sebetulnya psikologis. Sebenarnya di level sudah terjadi rekonstitasi itu antara keluarga pelaku pemerkosa dan keluarga korban pemerkosa sudah terjadi. Yang kemarin coba diangkat dengan simposional dari mana mau diangkat ke level negara. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton!